Hai assalamualaikum teman-teman semuanya kembali lagi dengan sunsun di sini dan kali ini saya senang sekali ya kita akan review Windows 11 yuk kita mulai Oke teman-teman ini adalah tampilan dari Windows 11 ya ini ada gambar desktop bawahnya dan yang baru di sini kita lihat si menunya ada di tengahnya seperti ini ya tapi kita pastikan dulu kalau bener nggak nih Windows 11 caranya teman-teman tekan logo Windows dan huruf R terus ketik disini win fair yang Windows version kita klik oke bukti ya ini memang Windows 11 Oke Nah selanjutnya kita lihat ya feature apa aja sih yang baru di sini sini kalau kita lihat ya tadi yang pertama ini si ikonnya sudah ada di tengah dan logonya untuk memperhatikan di sini beda ya dengan Windows sebelumnya Windows 11 start button-nya sudah ada aplikasi yang disediakan oleh minus 11 ya buat teman-teman yang terbiasa dengan tombol start di sebelah kiri bisa kita bisa kita pindahkan caranya klik kanan personalize oke di sini di pas bar nya ya bisa dipilih ya live ini dia nah maka si tombol start kembali ke sebelah kiri tapi saya pengen tengah aja biar lebih kelihatan Windows 11 nya oke terus disini yang baru teman-teman bisa misalkan yang tidak suka dengan warna terang kita ganti ke dark ya nah tema gelap nih membuat mata nyaman tentunya oke lalu kalau teman-teman lihat lagi ke menu tema ya di sini ada background background ciri khas Windows 11 ini yang kita gunakan ya sekarang Oke kita close selanjutnya kita lihat disini yang baru ya ada start button ini aplikasi-aplikasinya dari Windows 11 lalu ada rekomendasi recommended aplikasi ini aplikasi yang sudah saya buka sebelumnya oke kalau kita klik all apps nah disini ada semua software yang sudah kita install disini oke lalu disini yang yang baru ya yang baru yang bisa kita lihat kalau misalkan kita membuka Windows X spoiler disini ada icon yang bagus banget ya menurut saya ini dia jadi lebih enak dilihatnya gitu ya seperti gambar desktop folder biru dokumen abu-abu download hijau music picture video dan harddisk yang ada oke teman-teman itu review Windows 11 dari saya dan kalau kita klik disini ya misalkan saya ini fullscreen nah dia ada tampilan untuk minimas maximasnya seperti ini yang sebelah kiri kita teman-teman ya oke buat teman-teman terimakasih sudah menyaksikan jika ingin mengupgrade Windows 11 nya teman-teman harus punya file Windows 11 nya ya seperti itu silahkan kunjungi blog saya di bawah nanti untuk bisa dapet ini oke terimakasih sudah menyaksikan icon subscribe jika bermanfaat terimakasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati